Intro Halo kembali lagi dengan ku Yedi Jaluhur di channel Anici Kreatif Media Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan ke kalian Kenapa memotret di studio itu penting dan kapan saat yang tepat untuk memotret di studio Termasuk kelebihan dan kekurangan memotret di dalam studio Aku akan memberikan 6 alasan Yang pertama yaitu total ambience control Jadi dalam pemotretan studio itu keuntungannya kalian tidak terpengaruh oleh cuaca dari luar Meskipun di luar itu panas atau dingin atau mendung sekalipun hujan badai sekalipun Jika kalian memilih memotret di dalam studio itu semuanya akan bisa terkontrol dengan baik Selain itu kalian bisa mengubah dekorasi set studio sesuai dengan kemauan kalian Seperti yang banyak dilakukan oleh film maker misalkan film layar lebar seperti itu Mereka itu kan banyak setting di studio dengan green screen lalu nanti di outputnya itu kan diubah Belakangnya diganti background seperti itu Itu kenapa memotret atau shooting di dalam studio banyak menjadi pilihan oleh fotografer atau film maker Terus yang kedua yaitu convenience atau kenyamanan memotret di dalam studio itu sendiri Mungkin ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita untuk memotret di dalam studio Seperti balik yang pertama tadi kalau cuacanya lagi panas terik atau lagi hujan badai Itu memotret di dalam studio itu kan menjadi pilihan Dan menjaga mood di dalam studio itu sangat lebih mudah dilakukan daripada kalian memotret di outdoor Kalau modelnya bisa kepanasan, fotografernya kepanasan dan make up pun kan itu kan tidak bisa dilakukan di outdoor Makanya kalau kalian lihat seperti set outdoor itu kan mereka bikin tenda sendiri untuk produsernya Punya memantau shootingnya dan alatnya juga gak boleh kepanasan Dan make upnya juga gak mungkin kan di outdoor sambil kepanasan sambil make up Itulah mengapa banyak studio yang digunakan untuk pemotretan atau pembuatan film layar lebar Yang ketiga yaitu total lightning control Jadi di dalam studio itu kalian bisa mengatur sendiri arah datangnya cahaya Mau cahayanya dari depan, samping atau belakang itu bisa dilakukan Berbeda dengan kalau kalian memotret di outdoor Yang memang waktunya harus pas Misalkan kalau pagi matahari dari timur, sore matahari dari barat Itu kan kita tidak bisa mengontrol cahaya yang kita inginkan dalam pemotretan tersebut Jika di dalam studio itu mau dari pagi sampai malam sampai tengah malam pun Itu kalian bisa membuat cahaya yang konstan Jadi untuk waktunya pun bisa dilakukan lebih fleksibel Dan tidak tergantung oleh cahaya matahari yang ada di luar Atau tergantung jendela yang ada di studio-studio yang saat ini sedang banyak menyamur di sekitar kalian Yang keempat yaitu viewer distraction Atau gangguan-gangguan yang lebih sedikit Jika kalian melakukan pemotretan di dalam studio Seperti misalkan Pengli Nah kalau kalian memotret di dalam studio Itu kan memang kalian harus membayar studio tersebut Tapi setelah kalian membayar studio tersebut Kalian bisa menggunakan studio tersebut dengan nyaman Beda cerita jika kalian memotret di luar studio Kalian mungkin sudah sering banget merasakan Ditanyain oleh satpam Itu kepentingan memotretnya untuk apa Belum lagi orang-orang yang lewat Di jalanan yang kepo dengan pemotretan Atau syuting kita Apalagi juga menggunakan konsep yang heboh Seperti itu Jadi untuk di dalam studio Itu baik model, fotografer, produser Atau siapapun tim yang terlibat dalam pemotretan Itu bisa lebih fokus dalam menjalankan tugasnya masing-masing Yang kelima yaitu masalah security dan masalah privacy Ini adalah mungkin salah satu yang paling penting Kenapa kalian harus memotret atau syuting di dalam studio Yaitu mungkin untuk beberapa konsep tertentu Seperti konsep yang lebih terbuka Konsep yang mungkin agak lebih dewasa Dengan menggunakan pakaian-pakaian tertentu Baik yang pakaian minim atau pakaian yang heboh banget Itu jika kalian memotret di dalam studio Privasinya itu pasti akan lebih terjaga Terutama untuk model yang kalian foto Selain itu misalkan yang kalian potret itu Seperti sekelas artis Yang memang dia terkenal banget Itu kan kalau memotret di luar ruangan Itu pasti banyak tuh orang yang ngeliatin Karena itu orang terkenal kan Dan mungkin minta tanda tangan, minta foto dan sebagainya Itu kan mengganggu kita Sehingga memotret di dalam studio Itu menjadi pilihan yang paling tepat Yang keenam yaitu biaya dan kecepatan Terkadang memotret di outdoor Itu meskipun kalau kalian pikir Kayak ah murah tinggal keluar dan memotret Tapi untuk skala-skala tertentu Memotret di outdoor itu akan menjadi jauh lebih mahal Karena kalian membutuhkan tim yang lebih banyak Dalam pemotretan Untuk misalkan crowd control seperti itu Selain itu ada kemungkinan banyak biaya-biaya tidak terduga Seperti yang pungli Dan mungkin ada beberapa oknum tertentu Itu yang akan mengganggu pemotretan Misalkan ternyata harus minta izin dulu ke pengelola Itu kan makan waktu Mungkin juga makan biaya Jadi bisa menjadi lebih mahal Jika dilakukan di outdoor Dan ini akan berdampak kepada budgeting pemotretan kalian Kalau kalian memotret di dalam studio Itu kan sudah bisa lebih terkontrol Udah jelas gitu Misalkan motret seharian Biayanya studio sejuta atau dua juta Tapi jika di outdoor itu kan Karena banyak biaya-biaya tidak terduga Kita agak susah untuk membudgeting pemotretan kita Dan dari sisi kecepatan juga Karena ruangan yang lebih convenience Itu kalian dalam mentransfer foto video setelah pemotretan Itu juga lebih mudah dilakukan di dalam studio Dibandingkan di outdoor Nah tadi itu adalah Enam alasan kenapa kalian harus memotret di studio Dan kita bertemu di sesi selanjutnya ya Bye-bye